6 hal yang membatalkan wudhu dalam madzhab shafi'i Dalam madzhab shafi'i disebutkan ada 6 perkara yang membatalkan wudhu Dalam kitab takrib karya Imam Abu Syuja berikut dijelaskan Yang pertama, sesuatu yang keluar dari kemaluan Yang termasuk membatalkan wudhu adalah apapun yang keluar dari 2 kemaluan, kubul dan dubur Dan yang keluar itu bisa apa saja termasuk benda cair Seperti air gencing, air mani, wadi, mazi, nanah, atau cairan apapun Juga bisa merupakan benda padat seperti kotoran manusia, batu ginjal, batu akik, cacing, dan lainnya Dan termasuk juga najis yang wujudnya berupa benda gas seperti gentut Semua itu bila keluar lewat 2 lubang kubul dan dubur, maka wudhunya menjadi batal Dalilnya adalah firman Allah Atau bila salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 6 Yang kedua, tidur dalam keadaan tidak duduk Yang termasuk membatalkan wudhu adalah tidur dalam keadaan tidak menempatkan bokong atau pantat ke lantai Dalil yang melandasi hal itu adalah Siapa yang tidur maka hendaklah ia berwudhu Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah Dan juga hadis lain yang disebutkan Dari Anas R.A.W. berkata bahwa para sahabat Rasulullah tidur kemudian sholat tanpa berwudhu Hadis riwayat Muslim Abu Dawud menambahkan Hingga kepala mereka tertunduk dan itu terjadi di masa Rasulullah Yang ketiga, hilang akal Yang termasuk membatalkan wudhu adalah hilang akal sebab mabuk, gila, pingsan Dalil yang melandasi hal itu adalah kias pada masalah tidur Dalil yang melandasi hal itu adalah kias pada masalah tidur Orang yang tidur itu tidak sadarkan diri apalagi hilang akal karena mabuk misalnya Yang sama-sama tidak sadarkan diri maka wudhunya juga batal Yang keempat, sentuhan kulit dengan yang bukan mahrum Yang termasuk membatalkan wudhu adalah sentuhan kulit antara pia dan wanita yang bukan mahrum Perlu diketahui bahwa jika sentuhannya terjadi adalah menyentuh kuku, gigi, dan rambut wanita Maka wudhunya tidak batal Apabila sentuhan kulit dengan kulit yang ada kain yang menghalangi maka wudhunya juga tidak batal Begitu juga sentuhan dengan sesama mahrum wudhunya juga tidak batal Bagi yang masih bingung apa itu mahrum Mudahnya mahrum adalah orang yang haram kita nikahi seperti ibu kandung kita Yang kelima, menyentuh kobul atau kemaluan Yang termasuk membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan depan dengan telapak tangan tanpa penghalang Harapun jika ada kain yang menghalangi maka wudhunya tidak batal Dalil yang melandasi hal ini adalah hadis Siapa yang menyentuh kemaluannya maka harus berwudhu Hadis Riwayat Ahmad dan At-Tirmizi Yang keenam, menyentuh dubur Yang termasuk membatalkan wudhu juga adalah menyentuh kemaluan belakang atau dubur Dengan telapak tangan tanpa penghalang Adapun jika ada kain yang menghalangi maka wudhunya tidak batal Dalil yang melandasi hal ini adalah kias pada menyentuh kemaluan depan atau kubur Terima kasih telah menonton!